Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya Syara di channel The Bebos di Kanada. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya sebagai pelajar di negara Kanada, tepatnya di kota Toronto. Kalian semua pasti ingin tahu kapan sih saya datang ke Kanada? Saya datang ke Kanada itu pada bulan Oktober 2015. Dan saya saat datang itu sekolah di ILS Language Center. Apa sih ILS Language Center? ILS Language Center itu adalah sekolah bahasa Inggris sebelum kita melanjutkan ke tingkat universitas atau college. Nah, pada saat saya datang ke Toronto, saya sekolah di ILS, itu sekolah bahasa Inggris selama 3 bulan. Kemudian saya melanjutkan sekolah saya di Lambton College, Toronto. Kebetulan Lambton College ini pusatnya ada di kota Sarnia, Ontario. Nah, kalian pasti ingin tahu kan berapa sih biaya untuk sekolah di luar negeri? Nah, saya bisa share tapi sesuai pengalaman saya ya pada saat zaman saya. Nah, jadi untuk ILS sendiri yaitu sekolah bahasa Inggris selama 3 bulan dari bulan Oktober, November, dan Desember itu sekitar 4.150 guys. Itu sudah termasuk dengan buku-buku dan yang lainnya. Kemudian saya sekolah dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, setiap bulan pasti saya ada ujian-ujiannya juga guys. Di labnya juga, terus ada belajar, ada kuis. Di college saya tersebut, saya sekolah sebagai full-time student. Satu semester itu hitungannya 4 bulan guys. Kalau di Indonesia kan satu semester itu 6 bulan ya. Saya sekolah setahun 2 semester guys. Nah, jadi 4 bulan sekolah semester pertama, lalu semester kedua saya sekolah lagi 4 bulan. Kemudian di semester ketiga kami mendapat break. Jadi kita nggak sekolah tuh setahun itu full. Semester pertama, semester dua, semester tiga. Tidak seperti itu. Tetapi semester pertama, semester kedua kita sekolah, lalu kita ada break. Nah, breaknya itu sekitar satu semester yaitu 4 bulan. Nah, untuk kalian yang sebagai pelajar, kalian boleh kok kerja di sini. Tapi ada maksimum jamnya guys. Jadi, kalian boleh bekerja namun hanya maksimum 20 jam per minggu. Ketika kalian memiliki break yaitu semester tadi sekitar selama 4 bulan, full time itu boleh bekerja selama 40 jam per minggu. Seperti itu guys. Jadi, kalian ada yang ingin bertanya, berapa sih biayanya untuk sekolah di sana? Saya ada sedikit catatan, sudah saya breakdown di sini ya. Jadi, untuk sekolah di sini, hitungannya itu per tahun. Untuk setahun itu, saya sekolah membayar 13.180 Canadian dollar. Nah, jadi per semesternya itu 6.590 dollar Canada. Kemudian, jangan lupa kita harus masukkan untuk transport. Nah, di sini kalian bisa naik bus atau mungkin subway, kereta di bawah tanah gitu. TTC itu tuh seperti bus, juga bisa streetcar gitu. Nah, mungkin kalian sebagian sudah tahu ya, TTC, streetcar dan yang lain seperti apa. Biaya TTC sendiri ada potongan harga untuk mahasiswa guys. Jadi, untuk student di sini. Tapi, jangan lupa kalian harus mendaftar kartu pelajar khusus TTC. Jadi, ada di stasiun tertentu, kalian harus membawa pasport, study permit dan juga bawa kartu mahasiswa kalian untuk menunjukkan kepada petugasnya bahwa kalian memang full time student di sini. Sehingga kalian bisa mendapatkan potongan harga untuk pembelian monthly pass. Jadi, kita di sini itu bayarnya itu per bulan guys. Jadi, seperti saya bilang, 115 tadi itu TTC card-nya untuk sebulan. Jadi, selama sebulan itu kalian bebas mau naik subway, naik bus, naik streetcar. Itu tinggal kasih tunjuk kartu itu aja. Itu pada saat saya dulu ya guys. Sedangkan kalau yang reguler, harus bayar 145. Jadi, lumayan kan guys, kita bisa emang 30 dollar. Nah, kemudian untuk biaya tinggal di sini, saya pada saat itu menyewa kamar dengan biaya 600 dollar Canada per bulan. Jadi, sekitar kalau pada saat zaman saya nih guys, itu sekitar totalnya sekolah yang di college tadi 21.270 guys. Terus, ILS 4.150, terus belum biaya buku dan lain-lain ya. Sekitar kotornya nih guys, 25.000 sampai 28.000 Canadian dollar. Nah, itu belum termasuk biaya tinggal 600 dollar per bulan. Ada biaya telepon tuh kayak prepaid guys, jadi kayak isi pusat. Nah, itu sekitar 50 dollar per bulan. Lalu, ada lagi belum termasuk biaya makan dan biaya lain-lain. Mungkin kalian mau jajar atau mau beli sesuatu. Nah, itu mungkin kalian bisa anggarkan sendiri ya guys. Jadi, memang biayanya lumayan mahal guys di sini. Untuk postgraduate tadi, ada tiga semester guys gitu. Loh, kok tiga semester lama juga ya, dua tahun. Iya, jadi semester pertama dan semester kedua kita belajar. Lalu, kita ada break, empat bulan. Nah, itu udah satu tahun kan guys. Kemudian kita melanjutkan lagi untuk semester ketiga, empat bulan lagi. Nah, di semester ketiga ini adalah penentuan guys. Apabila nilai kalian memenuhi GPA-nya itu kayak indeks prestasi ya, kumulatif, IPK. Nah, jadi kalau dulu pada saat zaman saya itu minimum GPA-nya sekitar 2,5. Kita bisa melanjutkan untuk co-op. Apa sih co-op itu? Co-op itu seperti job training guys. Jadi, seperti magang gitu. Sesuai dengan kejuruan kita masing-masing guys gitu. Tapi, kalau seandainya GPA kita tidak memenuhi minimum tadi, tidak sampai 2,5 tadi. Maka, kita disarankan untuk mengambil project guys gitu. Nah, itu pun gak ada biayanya. Kalau kita bisa mendapatkan approval dan GPA kita minimum 2,5. Maka, kita bisa melanjutkan untuk magang atau job training di perusahaan ataupun di hotel dan di tempat tertentu. Nah, itu kita bayar Rp1.200 dan magangnya itu sekitar tiga bulan lamanya guys. Tapi, kalau seandainya kita tidak berhasil untuk mendapatkan nilai 2,5 tadi. Nah, maka kita disarankan untuk mengambil project. Jadi, kalau project itu guys, seminggu mungkin kita masuk seperti tiga hari sekolah tadi guys. Dari pagi sampai sore, tergantung jadwalnya. Ada juga yang dari siang sampai malam. Itu biayanya untuk project sendiri sekitar Rp3.500 guys. Jadi, kalau dipikir mahal juga ya untuk project karena memang mereka belajar di kelas dan mereka akan diberikan project khusus dari dosennya tersebut. Dan biayanya pun lumayan mahal guys. Jadi, sebisa mungkin kita belajar baik dan giat supaya kita bisa mendapat nilai yang melebihi dari atau minimum 2,5 tadi supaya kita bisa melanjutkan untuk job training guys. Di Kanada sendiri ada dua macam college guys, yaitu public college dan private college. Karena saya sekolah disini selama dua tahun guys, jadi saya bisa mendapatkan izin kerja disini selama tiga tahun. Boleh tinggal di Kanada dengan legal ya, resmi gitu. Tapi sebagai pekerja. Kalau misalnya private college, kita tidak bisa mengajukan izin kerja guys disini. Jadi, kita selesai sekolah langsung pulang. Karena tujuan kita datang sini juga ingin tinggal disini guys, tinggal menetap di Kanada. Jadi, sesuai dengan saran agent kita dulu bahwa kita harus sekolah disini di public college selama minimum dua tahun supaya kita bisa mendapatkan tiga tahun izin tinggal yaitu di working permit tersebut gitu. Jadi, total kita bisa tinggal lima tahun supaya kalau kita mengajukan PR. PR itu apa sih mungkin dari sebagian teman-teman ada yang gak tau PR itu adalah permanent residence. Dimana izin tinggal permanent di negara yang kalian tuju. Nah, jadi supaya kita bisa mengajukan izin tinggal permanent di Kanada. Jadi, saya harus mengambil sekolah minimum dua tahun, kemudian saya akan mendapatkan izin kerja selama tiga tahun. Namun, tidak semua sekolah yang mendapatkan dua tahun. Jadi, contohnya kalau kalian sekolahnya hanya satu tahun, ya kalian akan mendapatkan izin kerja itu hanya sekitar satu tahunan guys. Untuk kalian bisa mengajukan izin kerja itu yaitu kalian harus mengambil sekolah minimum sembilan bulan. Dan ini kalian bisa cari informasinya di website cic.gc.ca, di websitenya Government Kanada. Namun, izin kami dulu menyarankan untuk kami sekolah dua tahun. Saya sekolah dua tahun lalu saya bisa mendapatkan izin tinggal selama tiga tahun, bisa kerja. Nah, pada saat itulah selama tiga tahun kita harus mengajukan izin tinggal permanent. Nah, terkait dengan pengajuan permanent residence Kanada tadi atau izin tinggal permanent di Kanada. Ada beberapa syarat juga guys, jadi selama tiga tahun kita mendapatkan izin kerja tadi, work permit tadi. Kita harus bekerja selama minimum satu tahun supaya mendapatkan pengalaman bekerja di Kanada atau Canadian Experience. Setelah kita mendapatkan satu tahun, itu ada lagi guys persyaratannya yaitu kita juga harus bekerja sebagai profesional atau skilled worker. Apa sih skilled worker? Skill worker itu pekerja yang memiliki skill khusus. Jadi, contohnya seperti masa, kaya cook chef, terus ada beberapa kategorinya. Jadi, itu nanti kita bisa jelaskan di video selanjutnya. Jadi, untuk sekarang balik lagi ke sekolah, silahkan kalian bisa menentukan apakah kalian mau bersekolah di public school atau kalian mau bersekolah di private school. Tapi, kalian juga bisa konsultasi dengan agent profesional yang ada di daerah kalian. Oke guys, sekian video dari saya. Jangan lupa tonton terus ya video The Bebos di Kanada. Apabila kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe ya. Oh iya, kalau kalian ada pertanyaan, jangan lupa tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Nanti kita akan bahas topik-topik yang seru dan menarik di video selanjutnya. Terima kasih, guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye! Terima kasih, guys. 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 Terima kasih, guys.